Selamat datang di podcast Topik Sediman di episode ke-27 Dan hari ini di studio kita sudah kedatangan salah satu sediman Dari kota Banten ya Solo dong Kota Solo Solo atau Wonok Giri Kemarin kan undangannya Mas Arom kalau nikah kemarin dari Wonok Giri gak? Pracimantoro Oh Pracimantoro Pracimantoro masuk ke agupaten Wonok Giri tapi lebih dekat gunung gitu loh Mas Tapi kenapa masih mengaku orang Solo Mas? Karena aku lahirin Boyolali Aku lahirin Boyolali Empat tahun di Boyolali waktu bayi Terus dari TK sampai Kok suwemen gak? Dari TK sampai SMA Ini domisiliin yang Solo Tadi aku merasa Karena pada umur satu sampai empat tahunnya aku tidak bisa mengingat banyak hal loh Aku orang gelingan Ketaknya kafe kok yang gini Mas? Orasanya mentil ubi Orasanya gelingan Terus ngisik-ngisik yang gonsak sain Nganggup popok Ini kan orang ngerasa gitu Aku udah ngepopok dulu jaman sama Nganggupnya apa? Godong-gedang apa? Godong jati? Kalau kau berkat ya? Godong rege ini berarti Jati kan distro rege Oke hari ini kita kedatangan Mas Arum The Muduk Arum Muduk Iya kan? Terkenalnya Mas Arum itu Arum Muduk kan? Arum Muduk Bukan Arum Mas Melu Bukan Arum Mas Melu Oke Oke jadi Kenapa hari ini Kita bikin podcast di Podcast Topik Sudiriman Mendatangkan Atau mengundang Mengundang ya Pengen gitu tamu kejaksaan Karena Banyak Nilai-nilai yang Tidak bisa kita ambil Dari Mas Arum ini ya Iya bener ya Mas Pesan mursal Bukan pesan moral Tapi pesan mursal Mursal Loh tuh Dari bahasanya ini udah seni dulu ya Ada mursal tuh Coba dicatat di googling Itu namanya Mursal tuh apa ya Oke Mas Arum Iya Mas Topik Masih ini ya Ngeband ya Masih walau Apa ya pandemi ini Jawabannya ini kayak Seniman-seniman Di atas angin Artis nasional Yang bener-bener terhambat Gila Pandemi Pandemi Janya Iya ini aku Ini pandemi kan Ini job si jilurus Tapi karena pandemi Nul Betul loh Ini bahkan hari ini kan Harusnya saya main Main di? Di Tawang Mangung Harusnya main di Tawang Mangung Kok ragaga Mas Biasanya kan artis kan Seharusnya hari ini Saya main di Bandung Tadi ini Kota ini Ini tak maju Ini luar kota Tawang Mangung Harusnya hari ini Saya main stand up Oh stand up Hari ini harusnya main Tapi digensel Karena ada Pembatasan pengunjung Oh Jadi kafe Boleh Boleh buka Tapi jangan rame-rame Wah Lah rame Cafe tapi Rame-rame Soalnya pernah di demo warga Mas Oh gara-gara Jangan rame-rame Ini bayi turu Padahal bayi ini Orang turu ya Ini ngomong ya Orang turu Dari objek Kesalahan Dari objek kesalahan Soalnya bayi ini Mobile Legends Ini ada yang ngerut Oke Mas Arom Stand up juga ya Mas Stand up Kok yora kenal Ceritanya yora kenal Apa kabar Di MW saya hello Terus ngobrol-ngobrol Ngayong Apa kabar Tapi Stand up tuh Terkena Imbasnya gak sih Mas Dari pandemi Karena kan Setauku ya Mas Arom ini kan masih stand up Di ini ya Stand up solo ya Komunitas stand up solo Gabung di stand up Komunitas solo Komunitas solo Solo komunitas stand up Nah Di wale-wale Nah terus Bargui kan DJ Kopi kan DJ Kopi Sempet dulu pindah-pindah Nah itu apakah DJ Kopi ini juga Dipatasi juga pengunjungnya Apa ya biasa Dulu awal-awal malah kita libur Selama Dua bulan pertama ya Itu Wah rong sasi mas Sempet libur Terus anak-anak Kalau mami pengen Mencurahkan Apa Bakatnya stand up ini Dimana Malah gue rong sasi Nanti raya so mencurahkan Ngoboh Ya menoboh deh Orang stand up itu Terus ngelocok Yang luar kendeng Kan ini seorang yang lu mas Ini apa jenisnya Aku pribadi Dua bulannya Ramah salah Waktu itu Sampai akhirnya Aktif lagi Tapi dengan Protokol kesehatan Oh stand up pakai make up Masker Bukan masker Jadi Make nya itu di Kondomi Biar aman Dikraseki itu ya Kayak ada pelindung gitu ya Kayak ada pelindung Oh kayak make kayak gini Jadi Setiap mau tampil Dipakaian pelindung Dan komika yang Mau tampil Itu cuci tangan dulu Cuci tangan dulu Orang saat jenisnya aku ya bingung ya Cuci tangan kan kebiasaan kita dari dulu Ini apa yang udah enak orang atau yang dielik Enak Apa dia barcawe terus tiba-tiba Kelemik kan Maksudnya Maksudnya Baru melawan kegiatan-kegiatan Kayak Nguyo Terus Ngising kan mesti cuci tangan Tapi orang Katakan Baru Luas Kan jobo Kurang-kurang cuci tangan Beberapa Makanya pas stand up juga DJ Kopi itu Diingatkan terus ya Cuci tangan Oke Tapi masih Rajin stand up mas Setiap Jumat sekali Jumat sekali Ini masih stand up juga Masih ini mas Ini takoknya malah Koyok Koyok akuis Koyok TATV Rasanya kok ya Oke gini Ini dibahas kok Jumat stand up Aku kenal pertama kali Sama mas Arum Itu dulu Ketemu di Sriwetari Jogoloket Di Sriwetari Pas visi pemerang Itu zamanin Oh bandmu Bandku Bandmu main Bandku Disini kan aku Gabung ada band Terus di toke Tak toke Kabeh bersama Terus jeneng Tak kode Mando Buk Tigu Nah Tengok 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 Mas Aisi Terus habis itu Mas Arum ini Nyamperin teman-teman Nyamperin Kita habis tampil itu Visip Merang Visip Merang dulu itu masih Ikut festivalan mas Kita ikut ngeband Itu 15 ribu Biaya Registrasi band Gawaknya perang lagu Paling gawak Kayo Biasalah Visip Merang Perang lagu apa perang lagu Oh Kayak banget Nek band-band liya ini kan perang lagu Perang lagu Nek visip Merang paling 10 Seolah mau alas lagu Se album ya Se album Nah itu terus mas Arum dateng nih Nyamperin Mas Bangnya bagus Jenrenya tadi apa ya mas Rasanya Mas Arum Kayak produser Aku rasanya Wah Diparani produser Jakarta Cahai kacik Cahisi Memandangku Wah kita masih sukses Flanelan Kita bantinan Gak gig terus Loh Loh Ranya Musik Gak Bagus Ngopo Kan soalnya Mas Arum itu bilangnya itu Dulu tuh gak Alirannya apa Tapi Jenrenya apa Jadi seakan-akan itu Mas Arum ini udah Tahu Encyklopedia Musik Gitu Jadi aku kayak Nyawri nih Ya terus Bargwi Aku kagok Terus di Sariame Kagok Kakun dlogok Kakun dlogok Di Sariame Terus Bargwi Di Sariame Alirannya humor kok Nah itu sampai Itu ternyata Mas Arum ini juga Aku kenal Punya band The Mudup juga Dari awal itu The Mudup Dari tahun bro Gue orang ngerti Aku soalnya Nek ngiling-ngiling Orang aku tau Tapi Aku Dawa Tangan Maling Dawa Dawa tangannya Sak jani Band apa Karena kan Kalau aku menilai Mas Arum itu Dari segi musik Dari teman-teman Kayak Mas Gitarismu Mas Catur 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 Gue kan Wang ngerti musik banget Sampai dem bikin Kayak workshop-workshop Tentang Opopo tadi musik Musik toys Musik toys Itu keren banget Terus Awalnya kan emang Gue Aku karu basisku Yang ngelawas Tium-bih mas Mulai tium-bih Ini rapuk properti Ini sopender nih kan Andi dan Dian Ini Ini tampilannya Band geto klesi Klesi Musik jazz Kita tengen Kenapa Tentang Tentang Musik jazz Tentang Cafe Nongkrong Kayaknya Stalking Musik jazz Komentar Tentang Profesional Bahasa yang main Bahasa yang main Bahasa yang main Bos Bos Dramanya kerosok Nah Lapa Dramanya patak ke matamu Ambiennya Ambien Ambien Ngombi aku Ambeven Silitmu Rai Sang Gising Oke Itu Berarti Band terbentuk Yang bikin Mas Arum Aku sama Basisku dulu Berarti Siapa? Catot Beto Menemak Mas Sekarang Dia cuti Waktu itu Bikin bersama Jadi masih Aku Gato Terus Akhirnya Cari personil Catur Oke Dan drumernya Jackie Tommy Oh Tommy Jackie belum masuk Jadi rata-rata Yang istirahat itu Biasanya setelah Berkeluarga Istirahat Istirahat Barkan dulu ya Istirahat loh Mas Bahasanya Universal Senggak Kita yang Sudah Bapak Ibu Gini kan Ramasalah Ramasalah Keduhi Rasaru Pasanganmu Nah Tembok Saru Saru Tembok Berlin Tembok Berlin Meteng Anu Ngetok Corcoran Terus Baru Mas The Mudup Iki Personil Gonta Ganti Apakah Ini Egonya Mas Arum Sendiri Atau Itu Terbentuk Atas Wah Satongkrongan G Gaya Kita Gaya Band Gaya Mas Jangan Satongkrongan Tapi Ketemu Dan Cocok Dia Sama Musiki Jadi Awalnya Aku Basis Gui Nungu Catur Kan Kita Gitaris Gerejo Gerejo Oh Gospel Gospel Musiki Lumayan Gitaris Adisional 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 Perlu Ganti Orang Lurun Rembuk Masalah Opon Terus Nungu Nyaman Adisional Adisional Jadi awalnya Ajaan Dikaju Sik Ya Tak jangga Band Ya Adisional Adisional Nenai Sik Sik Oh Berarti The Mudup Ini band Yang sangat Memperhatikan Kualitas 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 Berarti Mungkin Gitarisnya Iso Gitar Swicaloma Iso Tapi Emang Kita Rem Tapi Lagu-lagunya Demudup Kan ada Part-part Yang Selorok Selorok Juga Ada Sampai Catur Itu Kan Pake Ikat Kepala Itu Mas Macan Terus Jampai Stekul Tukunnya PS Tukunnya Apa Mas PS Aksesoris Jadi beli-beli Kat-t-kat itu Karena di Paragon Kita gak mampu Kita disuluskan Gak mampu Jadi PS Karo Tukun Anugerah Kita Tidak Di-endorse Tapi Tapi Itu Malah Unik Yang Menjadikan Demudup Aku Ngerti Pertama Bene Kayak Bang Sati Aku Nge-fans Gitu Mas Aroma Awal Kok Ini Lagu Ini Aku Pacarku 12 Bintang Mas Album Pertama Album Pertama Rekaman Rong Ewu Walu Tapi Rekaman Tenan Jari Muka Iso Tak Simen Simen Tak Sebar Kon Kon Kocok Iso Tapi Rekaman Lifetrack Lifetrack Studio Kita Oh Punya Studio Sendiri Mas Bukan Studio Kita Rekaman Kamu Juga Disitu RDT RDT Oh Ya Visi Murang Juga Lifetrack Dan Sampai Sair Ini Lifetrack Juga Kenapa Visi Murang Orang DWDW Track Orang DWDW Atau Studio Soalnya Caca Harang Ngerti Tempo Tadi Kan Metronom Tempo Kan Terkenal Banget Kok Jari Aduh Wadidaw Tempo Enak Singkatan Tempek Potil Tempek Pocongan Emang Rusuh Karena Mengandung Misalnya Ngomong Koyangan Netizen Ini kan Gide Jadi Kue Wong Seng Follow Reketan Jari Wong Wong Influencer Terkenal Nek Ngomong Kentu Terus Tempek Nek Petir Mas Apa Aku Petir Mas Koyang Aku Melu Melu Topik Kok Akhir Nek Netizen Kue Sengert Enek Sih Kejadian Positif Negatif Negatif Dek Lagi Banter Speaker Buka Story Dan Bapakku Terus Bapakku Takok Cangkep Sopo Kui Bapak Haru Ngerti Apa Dek Ngerti Membelah Diri Baji Kaya Amu Ben Aku Merasa Diriku Ini Anu Ya Sak Janik Aku Menjelas Kering Uang Uang Bahwa Kue Kabe Is Dating Lanser Mas Bok Followermu Ame Sak Yuta Sepuluh Siji Siji Rapopo Koncomu Dewi Sak Jani Rapopo Tetap Influencer Batasan Influencer Tidak ada Baik Atau Jelek Menurutku Karena Influencer Itu Sebenarnya Mempengaruhi Apapun Yang Menjadi Pribadimu Nah itu Kembali Ke Yang Nonton Ketika Ketika Koy Aku Tempek Podil Atau Tempek Pocongan Terus Baru Koy Ngarpe Wang Tuamu Terus Koy Ditapok Cangkemu Koy Sisi Ngomong Koy Ngarpe Koy Wang Tuamu Kan Mesti Yorah Mas Nek Di Bali Berarti Pak Bekau Nah Aku Loh Nguh Mas Karena Aku Menangkini Paling Nek Muni Tempek Pocongan Ngarpe Bojoku Ditapok Bojoku Eh Tapi Nek Ngarpe Netizen Tapi Biar Bagaimana Bojoku Bagian Dari Netizen Dan Berinteraksi Ngerak Biasa Dari Nonton Stand up pun Tidak Stand up Stand up Conten Aman Dari Senggu Bareng Tapi Kan Dari 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 Mas Sopo Ngertiki Dari Dari Malah Saya Seneng Dari Ngakak Nek Ceritanya Pribadi Tapi Dari Dari Aku Live Oh Dari Rasanya Ngemut Bukan Eh Bukan Pucuan Pusat Konspirasi Dikenalnya Dari dikenalnya itu sebagai art worker Hai musik musisi-musisi atau bisa kita tanganku telungnya rokokku tiba-tiba tapi nah ini aku kan nyambung mas kue musisi terus film maker gue film maker tuh nyambung lagi artis sih artis yang nyambung lu nyambung ya apa ya ini art worker terus artborker gambar loh Mas gambar terus baru gue tadi musisi lu masuk mau gambar nyanyi terus baru tadi komedi iso misalnya ini satu kesatuan ya penggambar deh 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 bakal nge cover albu dewe Oh ya gambar ya terus gambar tinggalkan komedi komedinya adalah musiku jenaka Oke band komedi sih akhirnya tapi nge-merchandise butuh gambar juga komedinya komedian butuh gambar orang lewat gambar ini yang mungkin sing wong-wong orang ngerti mas orang ngerti orang ngerti orang ngerti orang maksud gue sosok Mas Arumnya yang mengangkat komedi di tiga sub berbeda dan ini konsisten ya aku mengenal jenengar dikono dari Scott temudup kayak pacarku 12 bintang ya ya terus barui Mas Melu Mas Melu cek musik juga dengan pelesetan bootleg dari Mas Melu Mas Melu orang jauh kan muni Mas Melu Mas terus barui art worker yang mana Mas Arumnya punya komik penting nggak penting Oh ya terus satunya lagi adalah komedian gabung juga di stand-up solo ini kaosnya yang tetap cahlawas dari sabonnya ngeledak-ngeledak ini nek apa filosofinya bos nek gue misal tadi driver gue cek apa grab ya biasanya ngecek jaketmu lawas ini mungkin kandungi customermu lepek tapi kandungi juniormu yang jaketnya nyanyar itu dihormati bro dan ini lewat langsung hormatnya nih ya dikakson itu bahkan nih loh oh saya dikakson oke maka nih ini menjadi kebanggaan masasnya jadi ambik lambi mie kecing tapi dikumbah ya mas tubar landry ke Bro Oh laundry nggak nyuci sendiri Katanya tadi kegiatan sehari-hari udah umbah-umbah beberapa hal lakukan beberapa hal dilakukan istri beberapa hal dilakukan orang lain oh ini Mas Aromi ini udah punya istri ya, udah punya anak juga ya umur berapa Mas? umur istri saya umur istri saya sekarang 28 Mas Aromi ini gak suka kalau ditanya, aku liat podcastnya Ncik ya itu aku rasa sedang ditakai anakmu umur piro terus anakmu istri tau ngopo orang umur piro anakmu istri ngopo ngopo? dia kan saat ini pertanyaan yang baik gitu peduli care kadang-kadang berulang maksudnya, gue ketemu aku ketemu aku, anakmu istri ngopo istri ngopo oke, seminggu kemudian anakmu istri ngopo ya sih ngopo, bro orang maksudnya dalam waktu seminggu berharap apa selain ngopo, Melayu meru maraton apa maksudnya apa anakmu istri istri ngopo, istri ngopo, istri ngopo alah, ngangkat harikat martabate wang tua padahal lagi seminggu seminggu makanya Mas Aromi ini gak pernah menjawab ya ya, tak jawab sak perlune waktu itu istri ngopo jingan nah anakmu istri ngopo terus dilakok istri ngopo, berangkang sih istri ngopo, berangkang sih berangkang kalau anu franchise free milk oke, Mas Aromi kenapa mengangkat unsur komedi apakah Mas Aromi ini suka marah-marah gitu mengangkat unsur komedi karena komedi ini ada di setiap lini profesi dari Mas Aromi ini ini aku karena aku sudah di pakamku sehari-hari ya jadi berkomedi kalau aku ibaratnya nafas hidup ya kok bisa Mas karena orang berkomedi seperti ini di mana keluarga ini posisi ini orang kakak yang cilainan wah dianggap buat gini apa tuh ini gak gildok cilain-gildok jadi apa nah terus baru ini ngarepi konco-konco wah lucu terus caper nah aku sama Laura kadang-kadang dilih orang itu gue yang lucu terus gak kesel mereka ganti atau kayak pejok terus yang lucu kayak kayak berkomedi kan NS yang gue yang lucu terus gak kesel aku mikir kayak kayak kesel berarti gue rasa seneng kayak seneng kayak seneng kayak kesel berarti kayak isa ini orang-orang di kerjaan yang bang apa di PNS mulih wah kusel biasa kusel dino gue ngulek-ngulek duit tak ini berarti rasa seneng nah komedi itu hati nafas hidupku hati ketika aku rabar komedi aku rabar nafas hati aku merasakan sepam kayak ya ini parate kayak jokesmu aku kira apa kayak jokesmu yang gak lupa yang ah aku kira rasanya kalau mau mati ini terkelangan duitku oh mati tenang akhirnya yang lebay-lebay ini ya gue dalam kegiatan sehari-hari aku akhirnya berkomedi walaupun walaupun saya tak patah sih karena tidak semua orang ternyata suka komedi kayak kayak aku pernah yang gojeki pak deku iya ternyata dia rasanya dia sambat ya ngapas responnya dia ngantem gue apa orang ngantem jadi lu kayak cari kok kayak gini kok gue ngawur kok ngawur kan dia sambat kayak kayak pak de darah tinggi aku tak jawab kan pirang meter deh yang gue rapah sih mas pirang meter padahal aku berharap jawaban pak deku telung meter deh aku kelelap kita ini kita ini padeng musuh bisa mas ternyata pak deku sepanjang wah tapi tapi pada akhirnya aku tuh mantapan ternyata orang soka di gojeki ya nah itu kenapa malah menjadikan dirimu tuh basic untuk semua profesimu mas karena kan dari kehidupan sosial tuh aku yang nganggep aku diwink dua cabai dianggap kayak ini celelean mba ini sasenmu pirah wah maksudnya ngantuk kayak itu mas itu apa itu celelean ini enak hasilnya moral gue yang berdino siaran gue yang berdino gak youtube duitmu piro nah kayak nah itu dan itu nyata juga mas sampai aku bikin seri-seri web seri yang komen yang youtubeku ini gini wah subscriber sedikit viewer sedikit tapi rajin bikin konten untuk mu apa wah jadi apa emang aku jadi rafi Ahmad aku jadi produktif aku jadi bos nah itu mas kenapa kamu tuh milih komedi karena jalur komedi jalur yang apa ya peperangan tenan sih menurutku peperangan peperangan tenan ketika aku era lucu langsung bajingan aku era lucu tapi aku masih soalnya melewati bajingan aku era lucu aku melewati faseku saat fisik meraung saat dua cabi bahkan saat menjadi topik sudirman aku dilok ke aku era lucu sampai pada akhirnya di unfollow di blog wah oke mas orang kan kayak menurutku menurutkan dua cabi emang itu lucu menurutkan fisik meraung itu lucu tapi menurutku sudirman sendiri musikmu kan musik-musik romantis rokok makan gratis mencintai dalam dia oke gue hantu mas keromantisan itu muncul karena nyet kita gara-gara aku feminim ya feminis ya feminis terlalu aku introvert aku introvert nah aku introvert introvert berarti ratau ref intro terus intro terus orang introvert introvert itu tertutup orang tertutup aku yang keramaian ngomot berarti gue yang keramaian ngomot nyekal cirah ngomot tapi aku ada masalah lah apa seperti itu yang lucu akhirnya belum belum itu penggara inspirasi ngomot inspirasi inspirasi apa fantasi inspirasi Andre Wongso Mario teguh inspirasi kok orang-orang fantasi kakek sukiyono kakek sukiyono lanang siapa kalau jepang artis siapa ya ano Doraemon subasa 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 surai bal-balan sampai kita dicuduk inspirasi lu suara mudu oke oke mas kembali lagi ke komedi tadi nah mas haro memang tau resiko jadi mengangkat komedi di setiap karyanya itu apakah dilakukan lucu karyamu tapi komedi sih orang hal target semua orang tertawa tapi komedi minimal terapi aku mengemas masalah pelik lucu paling orang ketika aku menertawakannya aku sembuh dari trauma asik asik jangan menek tiga kuotas netizen kuotas WA ini jalan videomu tak gue story WA tadi apa cara aku berdama ya berkomedi tuangkan ini sampahnya semben 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 ini 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 memang keras sekali di ciprat ke wong ngopak wih nah aku misalnya stand up target keberjalanan adalah ketika misalnya ngineng kafe 60% dari ruangan binggu ya seneng 60% dari ruangan 60 orang tertawa 60 orang tertawa ya seneng itu termasuk dari siki panggung ya tapi dari gambar artbox artbox yang penting gak penting ini saat ini emang lagi rata urus sih karena apakah tidak ada inspirasi apa mungkin randwiti randwiti jadi ini yang gambar sangat kenyataan ternyata tapi sih duit aku upload karena aku tinggal klien aku tapi justru aku menurutku opportunity masih ada di duit tapi aku gambar ku industri orang menarik lebih maksudnya tinggal tinggal branding itu tinggal tinggal kerjaan ini orang ingin ternyata misalnya aku nyanyi misalnya tinggal opo obat panu tapi kan itu jadi kaliedoskop 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 karya maksudnya musik yang laku aku yang mengalami mas disini aku siaran di radio disini suara kaya gini 9 9 radio nomor 1 di Solo dan kembali saya itu sendiri men canggam aku dihujat di komunitas koncok-koncok aku rapatut suaramu kongono maso rapatut ini kasunya mas koncok kampus buning akhirnya suaramu dibungkam kayak politikus kayak so kian terus neng nge-band bareng yang neng visi merong awal-awalnya apa lagu cendek banget orang 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 setuju tapi orang setuju bahwa visi menang lanjut terus terus tiba-tiba aku komedia orang sing lagu piambaan jauh sebelum ini apa jauh sebelum lost the hits itu aku galau-galau galau-galau bukan karena media lagi ngulik pop jawa aku sedih gak lagu lagu dihujat kadang marah aku baper marah aku alah aku berkaryanya raya aku sempet mas ngalami merasa komedi karena posisi aku terkenal aman posisi follower di bawah 2000 masalahnya replik tapi kan kita based on value kan mas harum pasti mengalami masalah juga kayak dari sisi band dari sisi artwork ini juga kayak ini kok aku rapah ya kan ini mas aku menilai follower tapi viewer yang lag postingan aku mau rongatus rongatus biasanya yang lagu loro loro aku selalu berusaha membuat karya yang relate nah itu yang menurutku mas harum jadi unik kok bisa unik karena orang ini berkarya kan berkarya atas tendensi aku ingin jadi konten kreator aku ingin isi urap aku ingin ngoboy urap kaya diisi sedangkan orang kaya mas harum ngangkat kaya mas melu di ini baru dari mas melu ini adalah sebuah projek sebuah projek garapan dari mas harum ini bagaimana dia mengangkat EDM electronical dance music dengan perpaduan bahasa jawa yang lucu pop jawa juga dan itu diangkat dan itu berhasil judulnya tutulan nangan kapok single pertama dan ada kata gatelli di lagunya conco 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 conga deli itu jujur lah pertanyaanku apa berarti pertanyaanku adalah kenapa anda bisa sejujur itu nah iya dan berarti mas harum juga menerima resiko kaya ya yang ruang aku yang gelam misuh nah aku gelam misuh tadi misuh kondisi dimana misuh mesti karena sebab dalam konteks semua dirasakan ini itu bakal konco enggak deli kaya kuisin pusat akhirnya punchline aku kudumun enggak deli kudumun ini karena ini mewakili mewakili misalnya kaya konco konco kudumun 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 kurang galak kurang di aware oke 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 tapi ada rencana enggak mas untuk menyeimbangkan project karena kan saat ini orang musisi kakean project terus baru kayak project sebelumnya tertinggal tertinggal kayak aku kayak rumah sana mas kayak aku kakean tapi bisa orang jadi orang digagas padahal orang sesimpel apakah mas harum juga ada keluhan kayak apa gara wah konco konco orang gelembang gak gagas demudup apa ini kemarin aku orang 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 itu tidak apa sudah dibubarkan orang dibubarkan bro tapi aku soalnya mau ngerti saat dulu record ini mas harum ngerasain demudup sih orang demudup sendiri dua tahun terakhir satu setengah tahun dua tahun ini emang vakum cleaner berarti orang vakum dalam artian kita masih menerima job cuma orang tidak projecting hubungannya dengan demudup saya rekaman benar benar tidak tidak dan selama itu saya menerima saya menerima menerima saya menerima saya menerima saya menerima saya menerima saya menerima dari musik saya ini mas melu itu 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 terakhir itu dapat satu dari pop jawa itu padahal ciri khas demudup dimasukkanlah ke unsur mas melu terus kemudian dari musik istilahnya musik band ini rapat digagas EDM terus jengan menggaduk ini EDM itu pop jawa lah demudup hilang mas karena aku nonton itu padahal ciri khasin demudup ini demudup orang hilang sih demudup lagi berhibernasi kan jadi masa-masa beruang tidur halus halus gue tahun raya selikurnya dia mutus kok gue oh akan proyek disiapkan setelah tidur panjang sekor beruang emang dia lue gak sesuatu baring gue sesuatu tapi ada kesedihan gak mas kalau kita bandingkan aja kayak project demudup sama mas melu aku lihat kalau demudup bikin karya dulu sama pak ramdon bikin album itu ya itu preparasinya bagus nah ini mas melu itu single kayak coming soon nya bagus bikin interview teman-teman seniman solo gitu kenapa demudup gak dibikinin gitu juga mas kan keren tuh demudup sejauh ini sibuk membuat karya musik dok nanti kayak karya musik baik lirik atau musik pertunjukan tapi belum begitu menggagas konten konten dalam artian promonya mau dibikin gimana masih masih sing musik dok wis gitu gak sing kayak habis ini gambarnya artboki terus barquiki sing nonton kira-kira sope kalau mas melu dibikirin bener dibikirin 2001 mudup juga dibikirin langsung dikontor demudup catur dikontor tapi emang walaupun menjual mas melu demudup tidak ada arah ke sana maksudnya tidak ada arah kita bikin lagu jawa juga mudup tetap di patternnya cuman di kemas kita tunggu projeknya kaya visip dan topik sekarang meroket topik meroketnya rockers meroket rockers orang menghubungi jenengan itu misalnya nombok mas kita mengundang visip eh topik topik dari mana apa maksudnya gak mau telepon itu tadi ada manajernya sendiri mas kalau visip meroket 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 kita gabung sama kalau topik sedemain kita gabungnya di KFG orang kalau aku merasa meroket atau tidak itu dari karya saya ini keresahanku juga mungkin ini amek radius atau mungkin teman-teman visip meroket meroket menilainya itu dari karya band atau seniman itu ada atau tidak meroket atau tidak dari karya ketika berkarya itu adalah harga mati dari sebuah band atau musisi nah aku merasa meroket terdikanya netizen yang melihat kayak masaro mungkin melihatnya meroket topik sederian berarti memang itu kenyataan harus tak tompok bahwa berarti visip merongi aku tak angkat berarti berarti ngejak konco-konco untuk berkarya sayo gitu mas tapi pernah enggak sih kayak ya ngerasa stag gitu jadi Mas Arum udah di nyemplung di dunia iwak koi berapa tahun jadi seniman bisa di aku mengatakannya seniman ya ya rapopo lah tapi jadinya aku tidak didimu seniman seluruh urara rasa ngomikir rejeng aneono senimannya mewakili opo ilih beda tapi kita levelnya udah berbeda aktifis aktivis sohoki mau cahaya bulan tapi berkecimpung di dunia entertain entertain ini Mas Arum itu tujuannya apa karena bisa dibilang art worker udah komedian udah terus ngeband juga udah sampai pada akhirnya bikin Project Mas Melu ini aku merasa orangnya tuh Hai eh setengah-setengah dalam hal apapun dulu kita musik rapatnya HP gambar ngono-ngono waih komedia lucunya ngono-ngono terus lagi akhirnya sing mendorong aku untuk ngerapati HP aku juga ngakai Oke kuantitas ya wang berarti kayak prinsipnya uang jino eh aku ngedali kayak Xiaomi kan mas HP Xiaomi kalau iPhone iPhone kan larang oh iya HP ini sih dikne Xiaomi kan murah waih tapi kuantitasnya okeh sing tuku Mas Arum berarti bertahan disana bertahan bagaimana aku kudung gaya karya sing okeh gaya karya sing okeh karena misalnya gini aku sebagai vokalis pun ya tidak cukup bertanggung jawab terhadap karir ke vokalisanku ya ini aku niat vokalis wadudnya aku les nong yang perwacaraka yurafu les neng intilah elvas korya wopi tapi ternyata bahkan aku latihan buming hmm apa doremi fasolasi dodo silasol di sodomi aku kurang latihan pek bisa tapi jadi aku nyanyi orang apa orang-orang berusaha suara bagus tapi yang penting benerah menyerah ke pengecut gerai okeh terus mereka gak bermaksud ya aku tidak merasa skill gambar ku ada di semestinya penting bendino gambar mungkin meningkat orang tetap gambar okeh nah berkomedi gitu tapi tapi buku berkomedi jadi wah Mas ok nih wah Orang sih itu aku nganggur sep kerk terus oh safe kerek Ben apa ini? ini berenang bahasa jadal. Oh berenang bahasa jadal. seorang-seorang aku nyet periksa ini apa-apa aku mau endorse apa? ini mau ayam goreng, gak suka gak endorse ini aku nyet nanti kasetnya rumah kamu mau endorse ini ternyata aku ternyata save care seperti ini aku save care ini kayak nafas hidupku ternyata aku misalnya ada minimarket ini ada minimarket atau alfamart ini sekarang kayak mbak ternyata ini apa jenis silver ini? ini produkmu tak promosinya kayaknya gue selalu seperti ini ditembusi alfamart alfamart gue foto gue sama buat gantung-gantung ini karena rafi amat dari sisi aku tidak ingin itu sempat-sempat iseng aku ingin iseng tapi rategel aku sempat iseng itu di Indomaret tapi takon mbak alfamart sedang pergi pun tidak tapi rategel tapi coba mas mau nombokin kok di endorse alfamidi 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 midi ini midi kontrol midi vera seharusnya nah terus mau terkenanya dia bajing tengkani kita sampai segera tentang apa jenis ini? mau kenapa kayaknya? kan apa nih? terkenal gue tujuan-tujuan kayak garyaknya kayak garyaknya kita kayak garyaknya apa itu? jawabanku donk rambung Orang yang penting Terus berkarya Terus berkarya Tapi ngomong ke Penghasilan Kwesti loh Kwesti loh Pada akhirnya Vlog Terus Podcast Terus Ngoment Video Reaction Baca komen Reaction baca komen Gaya konten film-film pendek Ex-produk iklan Lalu Kenapa aku melakukan banyak hal Butuh date apa? Gini mas Awalnya ini iseng Karena kan aku disek kerja-kerjaan di kantor Aku ini Official semua yang Tak lakukan di luar dari kerjaan kantorku Itu tuh aku dah butuh duit Butuhmu? Butuhku kebahagiaan Masa kebahagiaan Orang kebahagiaan kan Kalau kayak gitu duit kan kebahagiaan Ketemu konco Menjem Nyabu Matenkin Masa maten Orang-orang Maksudnya ini Ini aku dewi ini Saigi mungkin di faseku setelah menikah Dan aku resign dari kantor Mungkin bisa dibilang Penghasilan ini Ya dibutuhkan Dipengenkan juga Tapi ini dulu Aku berkarya itu purely Ben Raidan Oh Ben Raidan Karena Saigi ku ngeritirasi kau ngiseng Nek rambut iseng ke Buat empat terus Kan mesti Ususmu ini Isok kena kanker Nah Asing awalnya usus 12 jari Dari 13 jari Tambah telu Tambah telu Ya aku podo mas Aku berkarya Berkarya aku Nek orang dan gae podcast Kaya Kaya seakan-akan Aku ngobrol Mbak uang ini Bertukar pikiran Kaya Tawas ya Aku kira perlu Neng Apa jenengnya Kembira loko Kembira loko Juruk Juruk Malang Taman Lansia Nah Tapi aku Butuh Ngobrol Mbak uang ini Ya wis kaya Seluk belu Ewang Kaya bisa Berkarya Terus baru Dari situ Nanti kita akan Berbicara tentang Ini bisa di duet Kaya model dia ya Kayak Let's say gini Podcast seperti ini Ya ini Mau gak lah Placement kesini Iklan Kan bisa Guri ini Ini ngerti-ngerti Apa Jai wangi Jai wangi Kita prospek Garengan Gareng asem 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 Produk makanan Bro Enek Enek Nah itu Mungkin mas Aron Bisa menawarkan ke klien Kok tadi marketing Basic Apa Maksudnya Apapun Nek Singin disini Purely Beneraitan Saya Kaya 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 Isok Duit Isok Merchendis juga Nah ini Sektor-sektor Bisnis ini Enek Sing tak Duit Enek Sing Yora Podcast 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 Mungkin Kaya Ngevlog Review Ramukin Aku Nge-review Dangan Terus Baru Tak Jalui Mas Duit Mupi Tak Review Youtube Lagi Ramukin Tak Beda Mas Klien Klien Nah Tak Jani Kudu Imbang Lagi Kudu Terus Kudu Duit Lagi Pilihan Menung So Balik Nes Beberapa Lu Emang Kudu Gula Duit Kudu Gula Duit Kayak Podcast Kayak Ini Kudu Gula Duit Karena Lucu Kuning Kan Siapa Tahu Masuk Golkar Maksim Maksim X Surya Paloh Nasdem Juru Lemah Mas Kan Loh Paloh Paloh Lode Lucu Terjawab Saya Aku Tak Soal Penghasilan Masa Rom Hari Dari Banyak Sekali Sektor Profesi Yang Dikeluti Geluti Berarti Padu Terus Nih Ngoprati Pisa Itu Memilih Kalau Mereka Suruh Milih Satu Waktu Itu Ada Surung Gambar Ngarbo Cafe Suruh Manggung Mas Melun The Muduk Sama Stand Up Berjalan Satu Waktu Ditembusi Milih Henti Mas Ini Job Loh Soal Kue Bar Kue Dunyokan Kudusak Profesi Dok Or Nek Job Aku Stand Up Pilih Stand Up Stand Up Berarti Mas Melun Tidak Kan Hari ini Sama Oh Hari ini Sama Jame Jame Ditembusi Tadi Satu Disini Eh Bareng Ione Jejer Ione Janjian Tadi Mas Beli Baru Mungkin Pilih Henti Langsung Melun Aku Jambol Podol Brung Wah Nah Ini Stand Up Mas Aku Pilih Kamar Hehehe Stand Up Erne Paling Paling Komedia Paling Basic Semua Karya Stand Up Berarti Menemukan Rumah Rumah Dari Komedi Itu Sendiri Kukira Rumah Ternyata Kau Kubuk Sawah Kukira Kau Rumah Ternyata Kamu Alah Lontek Ternyata Kau Bromo Corah Berarti Milih Stand Up Nek 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 Satu Waktu Tapi Raha Satu Waktu Ya Nes So Wai Orang Popo Kan Ini Majas Mas Lundir Kerti Raha Mas 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 Ternyata 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 Dalam Waktu yang bersama Visi Meraung Topik Sudirman Terus MC Dua Cabe Tapi Pilih Topik Sudirman Topik Sudirman Dua Sikar 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 Mas Sarum Memang Ego Milih Komedian Tapi Mas Mas Melu Tidak Aku Sikar 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 Terus Sikar 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 Tapi Kita Disini Ngomong Ego Ego tak kenal dengan sosial media iya dengan dengan sosial media followerku tak tak pantau iya mas tak pantau petang puluh loroka sekarang 46 46 46 terus dengan twitter rolikur 22 22 dengan facebook gue serang gak kasih follower kan facebook maksimal konconnya 5 ribu 5 ribu dengan topik 2 ini lah mas topik Sudirman part 2 misalnya enak koncon yang berteman karena konsep follow kan misalnya aku pengen ngerti kehidupanmu aku pengen ngerti kehidupanmu terus aku rambut follow aku rambut oh rambut sih karena aku ngefan gue misalnya tapi enak koncon-koncon di Twitter terus kekancang di facebook di instagram sekarang orang mau follow kekancang orang mau follow kekancang itu ada di dunia ya di secara ini kadangnya lebih moral ya mas lebih rapenaan jadi itu mamannya kayak di twitter terus tak follow di instagram tak follow di facebook orang berteman ya rapopo karena memang aku ini koncoknya masih di titik-titik dan ada yang di Instagram pun aku ya alasan fullback, orangnya kadang koncok nih, koncok nih, koncok ini klien, kadang ini memang udah cedak banget mau fullback? tak fullback ini memang sesuatu yang kadangnya aku ada alasan fullback kadang di sana beli mas, orangnya sekedar aku ketemu terus koncokmu lagi, rong menit menutup, wah baik aku matamu ya adanya kesal juga nonton gue yang timeline terus karena kan intrek with yang timeline berenda itu dibatis 50 orang bro mas jadi 50 orang yang kita fullback terakhir itu penting-pentingan males gitu males gitu makanya sekarang ini fitur yang Instagram ini mute di mute, mbak-mbak ini aku kenal kalau Pak Jokowi Pak Jokowi itu tapi aku males ngeploadnya Pak Jokowi gitu kok mute? tak mute walah Pak Jokowi kadang-kadang aku kenal beliau pas aku wedangan oh iya 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 iyaa makanya aku follow tau ke aku, Samsold ini Pak Samsold ini sieh, bentin itu uploadnya kain terus ya tidak mute walah, karena aku harus kenal walah tapi ini kalau fullback pakai walah pakai walah makanya ini kadang alasan orang fullback ini diwk-wkudu dan jelas jadi ngejuds itu loh oh iya 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 jako ini kadang kadang-kadang misalnya aku follow aku ya karena aku ingin ngerti karyamu dan aku fullback aku karena, eh, masalah, ini karyamu apa? Tapi misalnya, aku follow aku, Pak Inoy Pak Inoy mentih, kegiatannya aku serah masuk Maksudnya, gue ngomong ada yang timelineku Lah, itu dimute kan Dimute Dia adalah, ketika ada fallback Saat ini dengan unfollow per Instagram Aplikasi gue ngecek Dia unfollowed Bajingan banget Nah, aku sih Kadang saat ini, dikaitkan gampang Dikaitkan prinsipnya Dany Caknan Loh, loh, loh Loh, loh Loh, loh Kalau dikaitkan, apa tetanggaan Tapi, sosial media itu Baru, terakhir gue Melanjutkan komunikasi Komunikasi dikaitkan, gue canggam Gue telpon Tapi otomatisnya, ketika gue mau follow Terus baru fallback, terus malah unfollow Mesti gue otomatis, ya tak unfollow Apa yang tetap, mau follow Pertahan Ya, kenapa unfollow lah Soalnya, tau gak kurang penting ya Mbak 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 ini aku di unfollow Firsah Besari, ya udah apa-apa Ramah salah Rasanya, kok dengerin unfollow, masalah apa Iya sih, tapi kadangnya aku juga Gue ngerasa, kita sih Gue Mbak Mbak ini ngefans kalau Firsah Besari Terus gue di fallback, terus gue upload Fallback ini, gue tau gak Wah di fallback Firsah Udah gak Udah gak tau? Udah gak tau, mas Gue stand up sih Di fallback, Indra Frimawa Udah gak upload lah Tapi gue kan, nah Ini kebahagiaan orang di WDW, mas Maksud gue udah baru download, mas di unfollow Biasanya tak cek banget sih Di follow, wah di follow mas Firsah Aku langsung nge-check followingnya di Ternyata cek follow aku Di follow, ada orang itu Aduh loh Ndeh Ada artis aja, aku paham sih Mas Firsah bisa artis, tapi untungnya dia cek follow Orang nanti mau DM, kok mau follow ngapa? Eh, ngapa weh Gue ini solo, sebenernya ketemu aku Loh Aku udah udah nengkono sih Loh nengkonya merasa Ya udah, yang mau social media ini Ini gue kekacauan Oke loh, sekarang aku social media ini Tontonin, masih gigi, paling oke Upload karya Kalo anakku ngomong story Jadi itu kayak Maka aku ini kadang bertanya Raffi Ahmad, bantino anaknya disyoting Kalau Bojone ini Loh disyoting Aku mau mendasku Nek, dia ngarmu nganti daily life ya? Ya, daily life disyoting terus Terus ada kegiatan Background rumah ini, sampai sih coba bayang rumah Aku sih ngeruk dicet Jadi di daily vlog ini Ini tak menarik banget ya Mas? Coba coba? Coba sih? Wih tak coba Efeknya rasing Segede gue Ini Raffi Ahmad Matu background setaman Lah aku matu secor-coran Langsung tembok Ngeruk dicet Ini, gue ini Maksudnya mengatasi ini Apa jenisnya? Berkarya ini loh Iya Berkarya di sosial media ini Iya Gue Followernya penting ya tak? Followernya apa? Karyanya apa? Followernya apa? Followernya tidak ada masalah? Atau? Nah gue Kadang sih aku Males Saya ini orang males ya Kayak bukan jadi Yang tak pusingkan Mas Maman ini jalan dengan dua karya Kayak Let's say temudup Di upload di Youtube Penggarapannya ini sudah totalitas Menghasil Menghabiskan 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 Tetes Darah Terakhir Shoting seharian Terus baru gue Ramangan Mangan murah Tapi viewernya dikit Mas viewer dikit di komen Gak lucu anjing Nah Itu saat ini Mulai tak singkirkan Mas Aku Yang boleh esensi Ketika berkarya ini Mencurahkan Dan bisa Mengentertain Orang-orang tertentu Makanya aku saat ini Disini bahkan Enak orang menyarankan ini Mas gue Gak anu wajah Saat ini lagi trend pop Jawa dangdut Mbak gue lagi Gak dangdut Mas Terus Pintang ke Bebe? Ya Kau sih Kocok-kocok kurung siapa Gue dangdut ya Saat ini orangnya Sekarang main Glenn Bradley Tiba-tiba Tak ngomongi Ayo bro Black date bro Padahal musik Alasan dia untuk Menjalani hari Iya Itu tuh kayak Musik is my life Aku Aku kayak merasa Ya wajah Nah kayak Mas Arum Paman ini Komedi tiba-tiba Tak kan Mas Kok gak ya buku tentang cinta Menurutmu? Bisa sih Komedi cinta Tapi tetep keduanya komedi ini kan Keduanya komedi Waduh Mas Paman ini aku ini Visi merang Mesti komedi Karena aku Tak tahu ke Siti-siti Terus baru ini Keduanya Dua capi Mesti Bahas Moro Tua Tonggo Kayak Ya wajah Kaya Follower ini Akan nenek dewi Ketika orang bosan Akanan follow Lalu Berarti cuman ini Follower apa Viewermu apa Nah Di mata klien juga Memang harus imbang ya Ini kayak Aku kalau Kartik aksesoris Si klien tak kok Ini Viewernya kok Impactnya Untuk brand kita Dikit loh Pembeliannya Ini kita harus bisa menjawab Mas Memang kerjasama Klien Ini Promo 5 miliar Aku 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 Masih Tidak 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 Ini Yang Tidak Tidak Kalau Nonton Tidak 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 Karena Kadang viral kita Di jodoh Diendorse Kaya Ketika viral Terus Baru Brand Ambasador Ini Tiba-tiba Raffi Ahmad Brand Ambasador Alphamart Alphamart Impactnya dimana lah ini ada pasti ada timnya yang sudah menganalisa Oh kita diberikan apa sadar ngimpekin yang kini okey go brand awareness go penjualan kan ramungkan mesti diindu promo Afamarty promo popok gratis tuku popok gratis bayi maman ini enggak gratis Rafa Tarek Rafa Tarek Rafa Tarek tetapi keno Mas kayak Mas Harumpi memang mencobok aja berdahan Mbak Mene gini saya kita wali mas jenengkan berkarya terus viewers Siti ngobok okej lanjut berkarya karena aku pengen menghidupi goku ya pengen makannya aku eh ikut nutrisi urep Queen karyanya sakjanya bodo Mas Iki aku podo bener literally podo podcast mungkin ki fiore enggak sampai 5.000 gitu atau mungkin 4000 aku yura bakal mesyu-mesyu mbak Mas Harum Mas Harum kipi itu sepimen lontri orang ngangkat mau belajar kan gue ini orang-orang sepulis Sopo woi Sopo tiwas kini ngerti waktu rong jam karena kurang mungkin ngunuh mas nah tadi kaya adewiki saiki urep neng doinyo ikin mana ngomong ke konten kreator influencer fuck lah saiki ayolah podo-podo saiki adewiki podo-podo eh memvalu kan satu sama lain kaya we nek ngarep produk iklani kan ke orang kata-kata lah ya belilah air putih ini orang-orang sih hard selling timbuk guys tak kayak promosi tipe-tipe-tipe oh filmnya rafilem ya sok-sok lucu-lucuan mereka sejala pokoknya menawarkan band-band-band di kontenmu juga ini saat jadi anak beberapa klien yang meminta kadang tipikal kini mas tembamane jengan wanita artboker terus sebagainya jengan kaya nawar ke sing sing bakul sing order artbok nah ini juga prospek juga buat brandnya jengan karna kan jengan punya martabak ya tak bikinin lagu martabak nah jadi kayak itu sak janin yang konprinsip upselling juga sih mas kayak kadang let's say kayak Kartika pertama itu kan saya dihubungin tuh kerjasama unboxing doang unboxing doang unboxing doang tapi tak upselling istilahnya kayak kita sama-sama menguntungkan mas naik tak kayak film bih nah mas tak kayak web series bih dengan tiga episode budget sekian budget 6 miliar mau nih gitu nah itulah yang istilahnya hari ini tuh yang menghidupi kami sekeluarga ku terus Sudirman Pictures karyawanmu karyawan 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 kary bengil kari bengil orang isu tak salah ke juga karena mereka menikmati atas nama karya dan karena daerah lengganan youtube premium lah oh kadangi saki youtube kan anek iklani ya gue dihubungin mas wah buah cingan anek mas aku kan kerjasama karumah reme ki panganan gitu gue terus baku dihubungin ya gue terus baku dihubungin ini gue terus rasa nggak gue anu apa jenengnya klien udah deh lah apa kiri kan berkarya gue terus nyeneng ke hati muta nah ini video ini tuh rasa nonton lah iya gue kadang ngelak ngelak kayak wah ini masih view nah gue kadang udah taibasi kalau orang yang anggap viewernya segalanya yang penting ini gue menghidupi ego itu adalah biar coronen gue ngelajudkan urep sih terpenting malah aku isinya nah jadi kan kan hongan nonton mas kudu maen no mas nah saya mas harum Ki kan istilahnya kita aku interview nya ya oh gitu orang kan aku masih takor sama-sama kayak takor apa apa mas anek gue hater sih pak kan orang kan aku keneng pa también mas aku lorong lah aku curigae gue susah stress apa itu kalau anek aku kan follower gue shayup bitu ngatus sih saya follow ngatus lah apa yang lucu aku lor hati kepikiran dengan followers saya dan saya lor hati wah pengen banteng ngeplay suker geng pengen banteng pengen banteng aku anu mas haters aku akan selalu ada lah karena nganggep haters kalimat yang usang di tahun 2020 aku kayak kecoro kayak tikus diobati dituruti mereka akan hadir kembali dengan modal yang berbeda diusir pun tetap enak tetap enak mungkin mas Arum langsung stres aku mimpi ya mas stress aku kayak wah ini coba dihapus aku bahkan ijik ngonu mas kayak mana postingan gojek terus tiba-tiba enak apa mau gojek aku gofut tergane larang banget ya ini kalau ini sebabnya tidak hapus karena kalau itu jadi orang murgian ada yang murgian maksudnya yang gue cek ya tapi aku juga kayak menjaga juga apa ya tidak hapus tapi ini ada yang saya tidak rita dan apa tidak bales buka profil pilih mutah aku kalau aku yang menjaga pada HPE maksudnya aku upload bujuku terus bujuku dilok ke apa jenisnya itu harus nikahnya kapan ini kadang di bales followerku mas yang komen kok kamu tontonin youtube yang follower lagi bahkan nenek semartir yang berlaku yang berlaku yang berlaku aku tidak perlu nah ini zaman saat ini rasa tidak berlaku tapi orang-orang mengerti karena semakin kita tidak berlaku orang-orang yang berlaku mereka akan semakin membenci karena darah dia itu sudah mengalir darah kejenggi dan iri tapi tapi pernah enak masa-masa dimana iji tersentuh sampai sekarang masih mas kalau urusan ada klien terus keluarga aku terus terus anakmu kok pentang itu langsung anjel larga diri itu langsung bajeng-bajeng ini paling kalau dc itu ngebek pam otain orang yang buri cawet apa apa itu nantau bro cobal saya memilih evaluasi evaluasi tapi saya pernah merasakan pas manggung saya saya mengganggu kelam habis yang anu mas, kostum? kostum yang kaya cah TK gue enak gak sih pernah enak warga TK gila ini penyanyi kong ini, jijik enak lah mas kena gitu enak ngomong langsung jarang nih maksudnya aku orang ngerti ya berarti gue sangat terbuka untuk dilakukan nonton-nonton dong, ngakak bahkan enak orang menunggul laguku apa suaraku aku salah satunya mas, aku senang orasimu mau aku senang leluconmu aku bahkan rapal lagu-lagumu lu sampahnya sampahnya ini placement klien lu bernama sebuah band anak jay school ini mbak campur uyu ketong geng mas mas gue pernah bermimpi apa mimpi mas di masa depan di tahun 2021 yang menurutmu lelah kan aku orang turu gitu lelah apa? lelah maksudnya buat aku mimpi ya cita-cita oh cita-cita apa salah satu wujud yang perlu wujudkan di 2021 salah satunya untuk sektor karya sektor karya ini ini aku lagi ngepengkinin komedi gitu itu kan kadisya emang wiskunu mas iya maksudnya kan ini saya ini dikenal sebagai art worker apa-apa ini tapi yang orang-orang puluhnya padahal akhirnya uploadannya kan ada gambar uploadannya mungkin komedi 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 ini saya aku harap main yang ini tapi saya ini tidak komedi satu menitan lah ini aku mending aku sikat kbw mas sikat waj lah karena menurutku ini aku dewe ngerasakan instagramku dewe orangku akan selalu berubah aku upload apa tiba-tiba aku upload pampletnya apa jenengnya Sipa tiba-tiba aku upload video viral bodoh banget mas mau ngomong mas jadi ini menurutku mas harum punya karya apa dia upload aja tapi karya aku dewe orang yang upload karyamu itu yaudah Sipa itu juga bisa karya namanya riek dan distract distract ließlich an la구요 kayak aku enggak suka gitu ketidaksukaan dengan orang juga bisa jadi karya loh Mas A.G c Irau tik tok mas tiktok gambarabei aku tik-tiktok pikir anh lhati image ku tik-tok maka kalau aku ikut joket padahal ada yang buka tiktok ini orang mau joket aku tidak ingin nonton tiktok ini ada video cara ini upload ada video ini ada Oshop ini orang perlu upload se-Dino jadi ini seminggu ini dia bisa jadwal nah ini kita coba tiktok aku mau untuk tipsnya youtube ini apa? cara 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 membuka akun youtube menggunakan youtube begitu cara membuka akun youtube dengan youtube yuk kan memang iso lah iya maksudnya enak corone pertama buka hp sih enak tombol abang tuh sentuh dengan jarimu ketukan terus youtube telah terbuka dan aku bisa nyetelok buah ini oke 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 tadi tutorial yang membuka windows tutorial membuka windows enak sih tutorial membuat tutorial segitunya tapi efek efek dari semua orang berkontennya apa menurutmu apa? jadi ekosistemnya terjaga karena gini orang yang gondisoku ya yang gondisoku daerah peracimantoro nanti uang nih ya nanti disini ngaret ngarit dong saya ngarit karena gue hape kalungan gak lo jadi dia ngarit terus ngonten ya saya lagi ngarit nih konspirasi ini gini mas gue konspirasi ini memang elit global lagi memetakan stratifikasi sosial di masyarakat melalui konten melalui konten melalui konten karena gini di masyarakat itu kan prinsipnya piramida konten dengan jutaan views let's say berarti ini ada marketnya ini reviewer HP dia subscribernya 10 hew tapi reviewernya selalu konsisten ada marketnya data-data aku dicolong Yahudi itu lagi ngono sih mas tapi ini sudut pandang orang-orang yang positifisme gue menganggap wah apa ini semua orang ekosistemnya terjaga semua orang bisa menjadi konten kreator influencer padahal memang dari segi bisnisnya makanya sekarang kalau kita lihat di Instagram di Twitter itu biasanya keluar sponsor iklan karena memang kalau kita lagi ngobrol nih audio kita kan terbuka dan kita selalu tersambung sama wifi atau internet nah ini bisa memang dijadikan data oleh Google jadi kok ya pegawin coba nonton Netflix mas ya naik film ya aku ini baru buka Google Chrome di Chrome di Chrome aku kalau ngomong Netflix lu mas Haram mikirnya Google Chrome di Chrome gitu di Chrome kayak bagel bit bagel tapi orang-orang diketakutan katakanlah ini suatu ketika ya katakanlah gue ngonten buju ini eh aku ya bisa ngonten aku buju ini topik visi perang buju ini topik sudirman tak ngai lah cara picture nah misalnya dia akhirnya ngai aku neng pelakatan ngarep rumahnya aku saya yang dikaryawan pek terus saya ngai konten nanti view rame colornya rame dan di UC buggy anakmu juga ngai konten itu hiru itu hiru picture nah orang-orang dimengerti kayak sinau leh ngonten sih noh sinau leh ada siapa ngonten berarti gue di market menurutku aku rapopo sih rapopo karena kaitah kultur-kultur budaya sebagai keluarga katanya saya ini sudah aduh ya menjadi abu-abu karena abu nawas jadi ini pilihannya ini ya rapopo aku berarti rame prinsip mas kok rame prinsip jadi prinsip ini di lanang kan saya ini di rumah di rumah di rumah di rumah saya terus terus saya ingin anak tapi milih ngonten tidak 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 maksudnya bisa bebas jadi saya lagi ketemu saya saya aku ngomong jadi prinsipnya ini ini konten ini di mixer ini terlalu itu itu apa-apa selama aku itu saya 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 menurutku ini keluarga dibentuk dengan saling mengerti understanding each other karena ketika orang perasaan untuk saling mengerti saya malah saya mau saya merasa tidak kenal jadi saya ngonten terus tiba-tiba terus itu kan berarti tidak kenal saya ini orang-orang ngechat nyapu ngechat apa tembok itu ngechat rukun warte soalnya istilah-istilahnya ini dengan orang-orang orang tua kan di daerahnya ke daerah lalu adekku lagi lagi mager mager apa di kampung maksudnya istilah mager malas malas kalau dia mau ngechat bang ngechat ngechat ngirim pesan rambut ngechat 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 harus dijelaskan betapa enek enek generasi terputus lagi anak anak di keturunan kita semua di dunia ini misalnya lebih maju dari kita terus ada dari orang tua itu berarti anak yang tertinggal itu berarti anak yang tertinggal nah berapa apa itu dalam artian ini misalnya ini halal yang menyebaran kalau aku makan durung dipangani foto dipangani misalnya belum sempat dipangani misalnya dipangani terus karo koncoy nongkrong aku joget tiba-tiba tiba-tiba baleni tangguh tiktok wah lah pas baleni seran natural lah generasi hari ini dibentuk demikian mas makanya aku ngomongkan kayak Raffi Ahmad ngevlog daily vlog dia wis mempersiapkan bahwa aku mendina akan daily vlog makanya background ku tak gaya kayak Ikea tak gaya kayak informa background ku kayak seakan-akan acara TV kayak dia ini background ku tak gaya apa ya mengatus itu kan dong gincin nah sekarang ini apa-apa ini wis dicipak gitu mas dicipak gitu jadi ini orang undercut apa bros itu dicipak underwear dicipak terus dicipak ya dicipak nah di yukwi saya ini generasi saya ini memang dibentuk untuk menjadi seseorang yang harus membagikan apa yang dirasakan di sosial media di sosial media makanya ini aku mencoba untuk mendistract dengan ngobrol dengan orang-orang yang istilahnya kayak ini beda loh tapi racun semua orang bisa jadi apa artis semua orang bisa semua orang bisa aku rapapa mas karena aku penilaiannya bukan dari sosoknya lagi tapi dari kontennya konten ketika ada konten artis-artisnya let's say Mas Dori Harsha gitu ini Mas Dori Harsha orang gaya lagu apa ya orang apa-apa kan oh iya orang bakal kenal Mas Dori apa Mas Glendifredly yang orang ada lagu apa sopada cek isang kamu enggak enggak karena itu kayak adik kayak saya hari ini aku bukan boneka cengit semuanya telur puyuh gengg telur puyuh tapi dia terus berconten ah yang menurut konten konten yang enak terus enak terus konten yang enak terus karena tapi setahun bisan harus enak terus tapi minggu kuih HP karena menjaga intensitas follower kita intensitas viewers kita intensitas penonton intensitas apresiator karena nih Mbak Mani kiakun dua karya pia mbaan viewers 1,7 juta terus bergaya enggak lagu dadi aku sedinawai viewer emang 16 sewo aku lebih respect sih aku lebih respect dadi aku sedinawai karena viewer 16 sewo ini orangnya roto terus terkurasi kan orangnya mas jadi kayak ngeklik ini orang oh aku ngerti aku pengen nonton karena ini mas topik ramukin kayak kebacut aduh keklik belum deh habis aja kan cepet-cepet keklik terus bergaya bisa di-close langsung kan jaman disini kan keklos wah ya wih siapik aku tak back wrong tau apa istuwa lagi nyukro 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 jening instagram ini tapi ngonton karya musela was malah klop aduh padahal ya rapopo tapi 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 kalau mikir masarum mata-matanya ngomong gini masarum ini karena kita udah tak terasa kita udah dibung ujung masa muda kok ketuan apa ya lah loh pertanyaanku ini kayak karnia ini pertanyaan apa sekarang ini iklan dulu aja ini pasti ini iklan dulu Mas Arum, saat ini aku watch dengan netizen, aku tak lapi aku ngelap gue tangan ini kakaknya, ini kumbal kali Mas kasih quotes netizen itu butuh quotes tentang apa yang menyebabkan Mas Arum itu tetap berkarya, melanjutkan hidup, dan terus percaya prinsipnya pada kemampuan diri atau anugerah segini kayak Gusti kayak benwong-wongi terinspirasi minimal diikin terinspirasi karena inspirasi kan diikin terinspirasi terus ngelucu apa gue nonton awa ide nanti ngelucu itu banget atau dia mungkin inspirasi bernasar mengekot ini terus gue ngekot tangan oh setan ya gue ngekot tangan itu juga beraya menggugah kesadaran ya itu dikasih quote senetis tentang karya terserah mau gue 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 kuat si telur peluru alasan alasan ku urib ya adalah untuk berkarya karena berkarya membuat kita hidup berkarya tentunya orang-orang gur gambar musik berkomedi tapi gue urib berbuat baik di hubungan kita bagian dari karya karya adalah semangat hidup untuk terus maju kurang gue kalimat sakat KBBI tapi memang masih tepuk tangan untuk mas Arom terima kasih ya terima kasih mas Arom kita akan bertemu di podcast berikutnya bersama saya Karnelias dan kita bertemu kemudian dulu terima kasih Terima kasih.